What's the best school fans, balik dengan Gorky Padila. Wah, malam ini gue beruntung sekali, dapet kesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan CEO IBL, Bapak Junes Miradiarsa. Junes, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar juga, bro? Baik juga. Ini masih muka bantal, walaupun gue baru bangun, jujur ya. Tapi yang pasti, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari IBL fans. Tapi sebelum itu, tentu saja, ada pertanyaan juga beberapa dari gue. Yang pertama mau nanya dulu nih, cerita dong kalau dari Bapak CEO sendiri, pengalamannya tinggal di bubble selama 34 hari, gimana nih? Dek-dekan setiap hari, bro. Karena kan nggak cuma manajin pertandingannya aja. Kalau pertandingannya oke lah, jadwal, harusnya secara teknis, oke. Cuman kan yang menjadi pertahunan kita, benar nggak nih sistem bubble ini bisa zero case? Kalau nggak, apa yang terjadi? Harus postpone, postpone 3 hari, 5 hari, atau kita benar-benar di-shutdown. Nah, itu kan dinamika yang siapapun yang nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kita menjaga 442 individu yang asal-asalnya beda, terus kemudian tracking-nya kemarin ngapain, kita nggak tahu meskipun ada sistem. Jadi itu yang menjadi perhatian utama sih, selama bubble itu. Tapi puji Tuhan, semuanya lancar. Gue juga pun mengucapkan selamat dan congratulations for a great season. Hypenya luar biasa banget. Nah, sekarang ini seberapa lega nih? Akhirnya di bubble udah selesai, dan semuanya jalan menurut gue juga lumayan lancar ya semuanya. Lancar, tapi buat gue sukses sih belum ya. Pencapaian awal lah kalau kita bilang. Karena season-nya belum selesai. Jadi building up sesuatu tuh ya mungkin susah, tapi maintaining jauh lebih susah. Eforia yang kita dapat nih di liga, kita harapin juga pemain, apalagi nanti mau masuk ke playoff, ini bukan Eforia yang end of our journey kan. Justru ini baru permulaan. Jadi mempertahankan ini jauh lebih susah menurut gue. Itu sih challenge-nya. Apalagi sekarang kita lagi off, break dulu ya. Terus nanti kita mulai lagi dari nol untuk playoff, jadi belum selesai sih. Oke, tapi luar biasa sih menurut gue perjuangan dari IBL dan juga staff-staff yang official IBL untuk akhirnya bisa memberikan kita semua tontonan basket nasional yang kita udah kangen banget sih hampir. Mungkin udah satu tahun kali ya? Kita nggak nonton basket nasional kemarin nih? Satu tahun. Jadi kemarin gue sempat posting begini. Di tip-off pertama itu, itu adalah tanggal di mana kita waktu itu ngumumin di Malang event-nya kita shut down. Jadi satu tahun lah. Oke, jadi bulat ya satu tahun. Nah sekarang kita akan jawab beberapa pertanyaan dari fans IBL. Yang pertama dari Jason Abraham W. Apakah Pak Juna sendiri puas dengan tersengaranya IBL 2021? Puas, tapi belum 100%. Masih banyak aspek teknis, non-teknis ya. Banyak banget sih kalau yang perlu gue jabarin dari prokesnya, sistem pertandingannya, inovasinya. Menurut gue dengan pencapaian kemarin, room for improvement-nya harusnya lebih besar lagi. Jadi kita nggak bisa lihat kemarin udah selesai, sukses apa nggak, justru yang kemarin jadi modal buat besok. Itu benar. Nah yang kedua dari Ares15 underscore, apa yang menjadi ketakutan Mas Junas selama IBL bubble? Mungkin tadi udah sejawab dikit, mungkin ada beberapa hal lagi mungkin yang jadi ketakutannya. Yang pertama case COVID pasti ya kan, itu pertaruhannya kita. Yang kedua, cedera. Karena ini season yang paling extraordinary ya. Selain bubble, selain COVID, 16 game dalam 32 hari itu menurut gue belum pernah ada yang ngejalanin ya. Wow, iya sih banyak. Jadi ini belum pernah, jangankan kita sebagai pemain pun belum punya ada experience seperti ini. Jadi kan itu yang gue bilang tadi, day by day-nya itu kita selalu, apa lagi nih besoknya, oh nggak ada apa-apa, lega gitu kan, lusaknya apa lagi gitu ya kan. Nah Alhamdulillah sampai terakhir, ada sih cedera. Ya namanya games ya pasti cedera, tapi nggak ada yang sampai benar-benar fatal sekali itu. Alhamdulillah nggak ada. Oke. Dan berikutnya dari, oh sorry, selanjutkan. Mungkin satu lagi selain cedera itu soal mental. Ya again, belum ada yang punya experience kan, kita sempat mikir di seri kedua tuh mulai saturasi, karena kan game terus, orang mulai bosen nggak kemana-mana kan. Yang kita khawatirkan adalah begitu seri 3-4 udah mulai menurun. Tapi Alhamdulillah kemarin tetap bisa ketat sampai terakhir, bahkan game terakhir pun hari terakhir masih yang terbutan playoff kemarin. Oh iya, itu seru banget sih sampai hari terakhir itu masih tegang banget sih. Apalagi gamenya Bali United juga. Wah itu sih, gue juga nonton pun di sini sampai begadang demi nonton itu. Biar nggak ketinggalan siapa yang akan lolos masuk ke IBL Playoff. Tapi kita ngomongin IBL Playoff dari Benedik Simorongkir. IBL Playoff, ada penonton nggak nih? Pasti orang pada penasaran banget pengen tahu nih nanti gimana untuk IBL Playoff. Rencananya masih belum. Karena kenapa? Kita kemarin tuh dapat izin dengan usulan kita yang pertama, menyalahkan kegiatan tanpa penonton. Nah itu izinnya dari awal sampai akhir, sampai final. Jadi itu yang kita pegang. Sempat ada berita kemarin dari Menpora ya, kemungkinan soal ada penonton. Kita lihat aja nanti. Tapi dari Liga sih, dari IBL, kita nggak mau berspekulasi dulu untuk oke playoff, pasti ada penonton. Jadi kita ambil amannya dulu aja, bro. Oke, Res. Ya, semoga sih. Tapi ya kalau kita sih semua berharap pasti ya 10 persen, 20 persen lah ya biar ada penontonnya, biar pemainnya pun juga. Kan pasti beda banget ya kalau ada penonton sama, nggak ada penonton. Nah kalau dari, ini kita, dari pertanyaan gue dulu, kalau dari menurut Juna sendiri, kemarin saat di bubble, itu feel-nya, pertandingannya gimana? Tuh kan nggak ada penonton ya. Mungkin pertanyaan ke pemain mungkin lebih tepat ya. Tapi kalau gue ngeliat sih, dengan gimmick, kemarin kan ada soundnya, ada ambience ke penonton, terus kadang-kadang kita bikin ada surprise di LED, terus ada zoom interaktif juga, tiba-tiba ada pemain, begitu selesai, eh gue kaget banget, ternyata ada anak gue nonton langsung di belakang gue, gue jadi semangat banget. Nah hal-hal itu tuh, kita ngeliat, ya oke lah, ada beberapa hal yang menurut kita berhasil untuk kita sampaikan ke pemain. Oh ya, itu surprise sih, keren banget sih sama sih, yang waktu Arki pun juga, waktu dia ulang tahun ya, itu juga lumayan menurut gue, sangat ini sih, menginspirasi lah ya, biar dia mainnya juga lebih makin bagus. Nah, berikutnya, dari Zofan NF ini, wah ini pertanyaan banyak orang nih, gue pun gak bisa jawabin nih pertanyaannya, pemain Indonesia Petrus nanti apakah bisa buat bermain di klubnya masing-masing? Oh, kembali ke klubnya gak bisa. Gak bisa ya? Jadi ini sama, gak bisa, sama sistemnya seperti yang tahun sebelumnya, cuman bedanya kalau sekarang kan pemain yang di Indonesia Petrus itu belum bermain di klub. IBL kan, tapi sistemnya sama, meskipun udah di draft, contoh misalnya, ada Arigi gitu, dia udah di draft oleh Pelita, gak bisa dia playoff tiba-tiba main di Pelita Jaya, karena, once dia terdaftar di season untuk satu klub, yaudah dia akan sampai di sana sampai dengan akhir season. Nah, jadi ini udah terjawab ya, wah gue tiap kali lagi bikin diskusi, masih selalu ditanyain terus tentang hal ini, dan gue juga gak tau, akhirnya kita bisa jawabannya langsung dari Bapak CEO. Nah, ini berikutnya juga kita tahu. Roster-nya udah dicatat dari awal. Oh oke. Dicatat dari awal dan udah disempatkan. Oke, that's why. Dan sekarang itu kita tahu sebenarnya Indonesia Petrus itu paling hype ya, paling yang bisa menarik penonton. Nah, kalau dari Juna sendiri, evaluasinya tentang hype-nya Indonesia Petrus itu, wah kayaknya selalu rame kayaknya untuk IBM Livestream saat pertandingannya Indonesia Petrus. selalu rame, terus game-nya juga mereka nunjukin yang benar-benar banyak yang mereka udah tau dari game pertama, mereka gak akan lolos ke playoff kan. Tapi dia bisa suguin pertandingan dari pertama sampai terakhir tuh yang benar-benar semuanya all out. Jadi, gue apresiasi banget gitu. Dan, orang juga penasaran, karena ini kan pemain-pemain yang belum pernah ada di liga, muka-muka baru, nama-nama baru dikumpulkan di satu tim menjadi kontender klub-klub besar gitu kan. Jadi, orang pertama penasaran, habis itu menang. Kemudian, yang kedua lagi menang lagi. Orang makin penasaran lagi kan. Jadi, mereka bawa banyak hal baru lah di liga terus terang. Jadi, kita apresiasi banget dengan ada pemain-pemain yang di Indonesia Petrus itu. Oke, lalu berikutnya ada dari Greg Pasarimu. Kenapa nih Indonesia Petrus nggak boleh ikut playoff? Nggak playoff, sama seperti tahun lalu. Ide kenapa si Indonesia Petrus itu join di liga bukan untuk menanggung jawab. Dia untuk nambah jam terbang, karena ini bagian persiapan 2023. M-nya dia ke sana. Nah, kalau tim yang lain, tim IBL, memang dia goal-nya untuk menanggung jawab. Jadi, dua objektif berbeda itu. Akhirnya, kita bikin waktu itu satu formula untuk mengakomodir mereka bisa bermain di liga. Kita oke, tapi hanya sampai ke regular season aja. Bukan untuk menanggung jawab. penanggung jawab. Oke, siap. Dan tahun depan, season depan, apakah akan ada Indonesia Petrus lagi nih? Kita juga nanya hal yang sama sih. Ini 100% dari perbasinya seperti apa. Kita lihat nanti. Jadi, ya kalau misalnya ada, kita siap dengan sistem yang kemarin. Kalau pun nggak, kita bisa siap juga dengan sistem yang seperti biasanya. Oke, kita sih semua ngarepin pasti ada pemain-pemain muda inilah menempur tanding lagi di IBL, karena bener-bener memberikan warna yang baru banget. Nah, sekarang ini berikutnya dari Brian Arjo. Apakah rencana IBL selanjutnya di tahun ini setelah final IBL 2021 selesai digelar? Sebetulnya programnya sama mimpinya gitu ya, banyak nih. Kalau nggak ada pandemi, kita rencanain longer season, terus kita mau bikin ada turnamen, mau bikin off-season program. Cuma kan sekarang situasinya lagi belum bisa. Jadi, sekarang nih kita bisa dibilang lagi survival mode lah. Jadi, kita bertahan dulu aja dengan yang ada. Kita bikin formula baru, bisa bener apa nggak. Nanti kita tinggal apply dengan ini yang lain. Terus juga ada program kita pengen bikin semacam turnamen gitu ya. Jadi, supaya tiap tahun itu programnya panjang. Bulan 1 sampai bulan 12 itu ada liga, ada kompetisi, kemudian ada off-season program, terus nanti ada draft, ada rookie, itu nyambung terus. Kalau kemarin-kemarin kan sayangnya masih terlalu pendek ya. Masih banyak. banyak kita ini ya. Dan semoga bisa berjalan lah di tahun depan ini karena banyak fans yang udah selalu kayak akhir-akhir ini juga menanyakan, kenapa sih liganya season-nya pendek banget? Mungkin mereka juga pengen, sebenarnya pengen menikmati lah ya, pengen menikmati permainan-permainan, pemain favorit mereka juga makin lama. Nah, ini yang lagi banyak orang omongin juga adalah ini pertanyaan dari Daniel Henoch Apakah memungkinkan untuk membuat dua musim dalam satu tahun, jadi satu, seperti PBA lah ya, boleh dibilang ya, jadi ada satu yang lokal semua dan ada satu yang ada asingnya. kalau menurut Junes, gimana ini untuk ideal? Mungkin, mungkin. Sebelum pandemi, waktu kita mau mulai season 2020, itu sebetulnya udah diuji cobakan. Ada turnamen, waktu itu namanya turnamen Piala Presiden. nah itu udah kita agendain nih, jadi season-nya bulan 1 sampai bulan 6, kemudian nanti di quarter 3 setelah kita ada draft, ada rookie, kita bikin itu kompetisi untuk yang turnamen tadi. Dan ide-nya memang begitu, ada yang lokal sama ada yang plus foreign. Tapi ini kan sekarang karena lagi pandemi, lagi kacau semua nih, timeline-nya, program-nya, tapi itu udah ada di rancangan kita kok. Sangat mungkin untuk kita bikin itu. Jadi itu, IBL fans. Jadi mungkin ya, tinggal ditunggu aja, semoga juga pandeminya cepat berlalu agar IBL plannya semua bisa jalan nih nanti ke depannya nih. Dan kita juga sebagai fans basket Indonesia juga bisa menikmati terus kembangan basket di Indonesia. Dan berikutnya nih, ini juga yang lumayan orang-orang. Termasuk yang ini, sorry tadi mungkin nambahin, termasuk yang soal periode season-nya, jadi kalau di planning-nya kita, memang kalau kemarin 2020 lancar, ini kita bicara nggak ada apa-apa ya, 2020 lancar, 2021 itu kita udah planning season-nya lebih panjang. Makanya kita ada klub baru kan. Iya, betul. Klub baru itu kan salah satu cara supaya jumlah partisipennya naik, jumlah gamenya naik, periodenya juga makin panjang. Tapi ya, belak lagi, karena pandemi ini kalau kita bikin paksain 6 bulan, resikonya makin panjang. Ya gitu lah, kita bersabar dulu deh. Iya, harus bersabar dulu aja sih kita sih. Dan tahun depan masih juga pemain asing pasti tentatif lah ya? Masih tentatif. Karena dinamis banget kan ya. Iya. Untuk traveling masih agak susah juga pastinya sekarang ini. Sekarang tiba-tiba naik lagi kan. Iya. Angka gitu kan. Iya, kita doain aja lah yang terbaik lah pokoknya. Tapi ini berikutnya dari Daniel Henoch 9 ini. Apakah ada rencana untuk membuat salary cap dan hal apa aja yang dipertimbangkan? Ada. Salary cap itu kalau menurut kita sesuatu yang arahnya harus ke sana gitu ya. Kan udah lihat tuh kemarin kalau IBL fans ngeliat gamenya kan udah mulai tight gitu kan. Dulu bilang nggak ada pemain apa, tight karena pemain asing nggak juga. Kemarin all locals menurut kita tight juga. Cuman dengan semakin tight nanti akan terjadi ya biasa lah nggak mau kalah gitu kan. Terus nggak mau kalah gitu kan. Akan berlomba-lomba soal kemampuan finansial. Nah, itu harus di cap. Jadi ide cap itu sesuatu yang harus kita coba. Sempurna apa nggak ya namanya kan di MBA aja tuh kan dari jaman CBA segala macam berapa tahun tuh akhirnya. Nemuin formulanya kan. Tapi kita harus coba. Pertimbangannya ada banyak hal. Satu, supaya kesetaraan udah pasti lah. Seleri cap kan idenya buat kesetaraan. Cuman challenge yang kedua adalah orang yang biasa punya spending power di bawah itu kita harus naikin. Jadi bicara seleri cap tuh bukan cuma kita mengcap yang atas aja. Yang bawah juga ya. Kita harus mikirin juga yang bawah naik supaya ada average-nya kan. Nah, di Indonesia ini kita challenge-nya memang average-nya masih terlalu jauh. bagian pantai atas sama yang bawah. Itu terjadi. Dan itu yang memang harus kita cari jalan keluarnya. Mudah-mudahan lah. Ya balik tadi ya, kalau ini pandemi kita udah bisa laluin. Paling nggak format ini kita udah bisa jalanin sampai akhir. kita balik lagi tuh ke pemikiran-pemikiran yang seperti tadi udah on list kok. Challenge cap, kemudian competition, numbers of club, turnamen, asing gitu udah on list. Wah, ini sih membuat gue semakin excited banget sih untuk future-nya Indonesia Basketball League. Karena dengan hal-hal ini menurut gue pasti akan membuat fans pun juga semakin tertarik sih dengan liganya. Apalagi kalau nanti bisa semakin kompetitif. betul. Apalagi kan sekarang dua tahun terakhir ada tiga klub baru ya. Ada Surabaya, ada Solo, ada lain-lain. Harapan ini nanti juga kan kota itu makin banyak punya klub. Nggak cuma terpusat di beberapa, di satu, dua kota aja. Jadi lebih di spreading. Tapi kan mereka harus dijagain juga. Mereka masuk jangan sampai ya nggak balance gitu kan. Kalau kompetisinya balance, ya di situ persaingan pasti akan lebih menarik lagi. Betul banget sih. Nah, ini terakhir. Tadi kita juga sempat ngobrol ini sebelum kita mulai interview ini. Junas akan terlibat juga tampaknya dengan FIBA Asia Cup yang akan dimulai Agustus nanti. So far, persiapannya ada update nggak? Ada. FIBA Asia Cup akan di Istora insya Allah tanggal 17 sampai 29 Agustus. 16 tim Asia yang paling terbaik yang paling terbaik dari Asia. Persiapannya kemarin kita baru logo launch. Logo launch itu sebuah stepping stone yang lumayan luar terbiasa di mata FIBA. Artinya, satu, mereka benar-benar komitmen untuk mengencourage Indonesia hosting FIBA ini. Kemudian, dari pemerintah juga sudah mengenung kemarin bahwa mereka akan support FIBA Asia ini. Mudah-mudahan. Dan ini kan kalau kita kaitin sama obrolan Liga tadi, FIBA Asia 2021, terus World Cup 2023, nanti ini momentum yang menurut gue belum tentu bisa kejadian lagi buat Indonesia. Jadi, apapun itu mesti kita coba semaksimal mungkin, karena momentumnya nggak bakal balik lagi. Ini momen terbesar di Indonesia 2 tahun ke depan ini. Jadi, benar-benar harus bisa dimaksimalin untuk momentumnya. Iya, apa yang terlalu soalnya sayang kan kalau nggak kan. Apalagi kita yang di basket udah tahu perjalanan yang lalu, apa yang perlu kita improve. Nah, mungkin ini momennya. Ya, semoga aja ini bisa menarik makin banyak anak Indonesia juga ya untuk bisa bermain basket lagi ke depan ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Junas, terima kasih banyak nih. Wah, maaf banget udah diganggu malam-malam nih. Jangan dulu malam untuk interview-nya. Nggak apa-apa. Terima kasih banyak banget udah mau di interview dan juga berbagi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para fans yang IBL agar mereka tidak bingung lagi nanti dengan status di playoff dan juga beberapa pertanyaan lainnya. Sukses untuk IBL playoff-nya. semoga lancar lagi seperti kemarin dan juga nanti semakin ada entertainment mungkin bisa dimasukin dikit-dikit untuk menghibur para fans-nya dan juga yang pasti semoga game-nya semua sangat kompetitif sekali. Jadi, sukses. Mudah-mudahan. Dan lagi, gue juga mau bilang congratulations untuk kemarin itu dan menurut gue IBL Bubble 2021 itu udah sangat luar biasa sekali. effort dan juga gue tahu waktu itu kita tahu gue udah ngobrol juga sama lu dari kita bulan November udah mencoba terus. 7 hari sebelum itu waktu itu ya. Kita waktu ngobrol itu ya. Jadi, bener-bener gue solid banget ya pokoknya sama perjuangan kalian semua sama tim IBL juga akhirnya bisa menjalankan ini semua dan Indonesia bahasa kita mulai hidup lagi setelah pandemi. jadi kita bener-bener terima kasih banget kepada IBL dan juga tim IBL. Jadi, Junas, once again, thank you so much for this interview. This is amazing and sukses selalu and bagian yang udah nonton, thank you so much sudah nonton. Jangan lupa untuk komen dan juga semoga pertanyaan-pertanyaan kalian semua sudah terjawab dari Bapak Junas Miradi Yarsa and thank you so much for watching and we'll see you guys next video. Peace out.